Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam dendungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Amin Teman-teman kali ini aku mau cerita lagi tentang aku Makanya heboh banget ya Lagi semangat Aku mau cerita kisah kajaban tentang aku sendiri Dengerin baik-baik ya Sambil nyeruput kopi juga enak kayaknya sambil ngemil ya Masya Allah Tapi sebelumnya teman-teman yang punya kisah kajaban selalu Silahkan loh kirim ke email aku meliza.arnelia.com Kalau cara kirim email gimana ini jakanya Nah kamu klik gmailnya Kemudian kamu klik tulis Nah di kepada tuh kamu masukin Atau ketik email yang kamu tuju Email aku meliza.arnelia.com Kalau udah Kamu ketik di bagian subjek itu judulnya Testimony Atau dikosokin juga boleh Nah ditulis email baru kamu ketik testimoninya Disitu bisa kirim panjang kayak apa juga bisa Jadi jangan ngetiknya di subjek ya Karena banyak yang kirimnya di subjek Akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu Gampang kan teman-teman Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh Yang warna biru ada panah Kesamping kanan gitu Ada gambar panah ke kanan gitu Itu di klik Nah kalau itu di klik itu sudah terkirim Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan Gampang kan Dan buat kalian yang belum punya kedua buku di belakang aku Itu buku aku teman-teman Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia Atau teman-teman bisa hubungin admin Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box di bawah ini Teman-teman langsung aja ya aku mau ceritanya Tentang aku Karena aku baru aja nge-share ke posting di IG Dan juga TikTok ya Dan ini lumayan jadi rame banget Tentang aku Walaupun supaya aku ada gedegnya juga sih teman-teman ya Sama komentar-komentar yang ngeselin Bukan ngeselin sih sebenernya Sama komentar-komentar yang tidak sesuai gitu loh ya Yang gak percaya sama Menurut aku ngeselin karena dia tidak percaya dengan keajeban solawat gitu loh ya Itu kan jadi ngomel-ngomel Jadi kalian followers aku Atau kalian subscriber aku dari 2019 akhir Kan aku mulai aktif di Youtube 2019 akhir Pasti kalian tahu perbedaannya Aku yang dulu bukanlah yang sekarang gitu ya Tapi teman-teman yang gak percaya sama keajeban solawat Karena belum ngerasain sendiri Mereka akan bilang Ya iyalah beda Orang itu kan bedanya di outfitnya Beda di kameranya lah Beda di apa lagi Beda di make upnya lah Dan segala macem Iya memang bener Outfitnya beda Make upnya beda Bener Semuanya bener Tapi semua itu berkas solawat Gitu lah teman-teman Maksudnya Iyalah skincare Kan sekarang skincare-an dia dikata siapa Dulu juga skincare-an Ya pokoknya semua ini berkas solawat Nah kalian lihat dulu deh tayangan aku yang Sebelum-sebelumnya ya Jangan kaget ya Ini followers baru jangan kaget ya Subscriber baru Silahkan lewat Gimana Bagaimana aku yang dulu Aku yang dulu Bukanlah yang sekarang Ya Allah kok jampai malu banget Lihat aku yang dulu Kok bisa ya kayak gitu ya Kok aku pede banget sih dulu Nah dari cara ngomongnya aja udah beda ya Sekarang jangan lihat muka dulu Dari cara ngomongnya Dari cara ngomongnya aja udah beda Dulu kan masih yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kebanyakan e-nya Suaranya belum lantang Belum terbiasa Ngomong di depan kamera ya pada saat itu Kemudian teman-teman Kalian lihat dari penampilan juga Duh ya memang sih Zaman dulu memang model kerdongnya begitu Tapi kedandanannya enggak banget Aku memang tidak bisa dandan Teman-teman Ya jadi Ya sampai sekarang juga Biasa ya Cuma karena terbiasa Ya lumayan lah Agak berubah Kecakapan dikit lah Enak dipandang gitu kan ya Kemudian dari cara pakai jilbab Gitu kan Dulu kan kerdongannya langsung Gitu kan Kemudian Baju juga ya Nah Kemudian cita dulu aku tuh sering Sampai berdoa loh teman-teman Aku berdoa Pernah sih aku bahas juga ya Ya Allah mbak pengen banget bisa make up Aku tuh udah beli alat-alat make up juga pada saat itu Tapi ya di muka tuh Jatohnya jadi aneh Gitu lah Aku udah ngikutin di Youtube Mata kemana Alis kemana Bibir kemana Gitu Jadinya Entahlah gitu kan Karena aku memang tidak terbiasa make up Kan kita memang orang tahun-tahun Anak-anak 90an kan Memang kita gak make up-an ya teman-teman ya Aku aja umur 20-24 tahun itu Jalan sama suami aku itu Aku tuh malah di Bukan di kuncir Di umur 21 Aku masih di kuncir 2 Kalau jalannya Masih di kuncir begini 2 Dan gak pernah dandan Paling pakainya lip eyes Dan dulu alis juga gak sama sekali Makanya aku gak biasa gitu Cuman kan beda Kulit zaman dulu kan kulit muda Masih cakep gak Danan juga mulus ya Kalau kulit udah umur-umur 28-29-30 Kan udah ada flagnya Tambah lagi ngurus Anak puyeng juga Sibuk di dapur Kan beda Kita mesti kudu fresh Ya kan Kudu bisa lah Dandan tipis-tipis Ya kan Dan Masya Allah Akhirnya aku pelan-pelan bisa Teman-teman Seiring berjalannya waktu Pelan-pelan Gak-gak langsung Perjalanan akhirnya terkabul Aku bisa make up Jadi kalau aku jalan tuh ya Ya suami aku aja Aku bilang Lebih seneng aku dandan Atau enggak Dandan tipis tapi gitu loh Seneng dia gitu kan Kemudian jadi ibu-ibu Jangan merasa Oh suami aku suka natural Enggak dandan Walaupun tipis Jangan menor-menor tipis Jadi kita seger Kita bukan anak muda Kalau kita masih muda Ya kita gak dandan Udah cakep Ya enggak Tapi kalau kita udah segini nih Mesti sedikit gitu loh Sedikit ya Biar fresh aja Jadi kita jalan sama suami Suami juga seneng Lihatnya Misalnya buah suami Kita juga gak malu Jalan sama suami gitu loh Jangan-jangan pake kalimat pembelaan deh Kalimat suami suka natural Yang penting dia mau Enggak Ya sama kayak badan juga Ya mohon maaf nih Misalnya kita Aku juga badannya masih besar ya Tidak Masih jauh dari profesional Masih ilang sih Enggak Kan banyak yang kita badannya besar gitu Ibu-ibu Aku juga dulu gendut banget Ya memang suami tidak pernah menuntut Suami aku juga gak menuntut Aku buat kurs Enggak Dia terserah Aku mau makan banyak Mau ngambil Terserah Cuman kitanya sendiri Kitanya pede kan nantinya Kitanya malu gak Kitanya minder gak gitu loh Emang kita gak pengen ya Bikin suami kita tuh Bangga sama kita gitu loh Ya kan Wih istrinya Istriku Istrinya cantik Istrinya rapi Kan kayak seperti itu Gitu ya Jadi ya Kita sama-sama mengerti aja Seperti itu loh temen-temen Ya Kemudian Alhamdulillah Aku juga Sama satu lagi Aku tuh pengen banget Kalau jalan tuh Pake bajunya tuh cakep Gitu cakep kan Gak harus mahal ya Tapi aku bisa Kayak Bajunya tuh kayaknya Dilihatnya pantas Tambah lagi karena dulu gendut Jadi kalo pake bajunya juga jadi Aku jadi kurang bagus ya Jadi nyari bajunya yang Susah kan Terus tambah lagi Aku juga bingung Gimana sih caranya Pake baju yang bagus Yang modis Itu sama sekali Ya aku bingung gitu loh Ya tuh Akhirnya Alhamdulillah Perlahan-lahan Akhirnya tambah lagi Jaman sekarang kan banyak ya Baju-baju kan Banyak lagi Banyak lagi penjual Aku gak tau nih Apakah jaman sekarang Banyak penjual baju Yang bagus-bagus Atau jaman dulunya Aku yang emang gak tau Gitu loh Akhirnya sekarang aku bisa Aku bisa Kalo jalan itu Gak bingung Mesti pake baju apa Karena aku Bisa punya baju yang Lumayan Kalo dipake keluar tuh Alhamdulillah Cakep Tuh Bisa make up Bisa pake baju bagus Gitu kan Yang dipake itu kebadan Jadi bagus Gitu lah Maksudnya temen-temen Tuh itu Dikabulkan juga Doanya sama Allah Kemudian Apa namanya Kalau orang-orang bilangnya gini Ya iyalah Itu kan karena dia bisa pake Beli Ya iya bisa beli baju bagus Dari mana duitnya Ya jangan Bentar kayak Ustaz Yusmasor Dipotokong Dari mana Gitu ya Gak jadi Dari mana duitnya Gitu loh Ya dari Jalannya dari setelah Istiqamah bersalawat Allah bukakan jalan riski Dari arah yang tidak terduga Dari mana aja Sehingga Ya perekonomian berubah Kehidupan berubah Penampilan berubah Betul gak Iya pak temen-temen Ya jadi semuanya Jadi berubah Nah Di 2019 Itu aku lagi Masa-masanya Aku lagi terpuruk ya Dari 2019 2020 2021 Mulai enak hidup aku 2002 Mulai membaik Mulai cakep Aku tuh memang orangnya Gampang gumuk Gampang kurus Temen-temen Jadi ntar Kalau lagi gemuk-gemuk Kalau lagi kurus-kurus Ya kemudian 2023 gemuk lagi 2022 sempat kurus 2023 gemuk lagi Baru Mulai olahraga lagi Dan mulai Alhamdulillah Cakepan lah sedikit Ya temen-temen ya Jadi ya Semua itu berproses Ya Kalau ada yang bilang Ya iyalah orang dia diet Orang dia olahraga Temen-temen Emang diet gak butuh modal ya Kita kan diet Pesti mengganti makan Dengan buah-buahannya Emang beli buah gak pake duit Ya gak sih Bener gak? Ya jadi kayak The power of salawat tuh Bukannya tiba-tiba Kita jreng Berubah gitu Jadi cakep Maksudnya Yang jadi darinya Biasa aja Jadi keliatan Dilihatnya enak Jadi good looking Enggak Semua butuh proses Semuanya pake modal Dan semua itu bisa terjadi Dan semua itu bisa terjadi Karena apa Atas izin Allah Yang memberikan Risky Kemudahan Sehingga ya bisa terwujud Satu persatu Dan jadi lebih baik Makanya beda kan ya Memang beda kan Temen-temen Saya sendiri Artis nih Yang artis-artis terkenal Yang duitnya banyak Usia 50 tahun Masih cantik Iya gak Iya dia rajin olahraga Iya Tapi kan olahraga juga kan Kita ke tempat gym aja Pake duit Bener gak Kita makan makanan sehat Itu Makan makanan sehat Kayak buah-buahan Itu kan lumayan juga Pake duit Iya gak sih Ya beda loh Sama yang Artis-artis yang Yang tajar-tajar Sama kita yang orang biasa Mamahku aja umur 50 tahun Temen-temen Udah keliatannya kayak tua banget Karena apa Karena capek Karena hidupnya susah Jadinya beda lah Sama mereka yang Orang-orang kaya Yang banyak duitnya Gitu loh temen-temen Ya makanya Kalau temen-temen Yang pada Tidak Yang pada kayak Komen-komen yang Komen-komen yang gak enak Ya iyalah Kameranya bagus Ya iya Kameranya bagus Bisa beli Bisa beli Handphone yang bagus Karena apa Karena ada Rezekinya dikasih sama Allah Untuk bisa beli handphone Bagus Bener gak Temen-temen Iya gak sih Yang bukan kita Satamerta Jadi Dijreng jadi cakep Enggak Iya gak sih Walaupun Allah bisa Bikin aku nih Sekarang muka aku kayak gini Jreng disulap Jadi cantik banget Kayak putri Kayak putri kerajaan Bisa Cuman kan Ya apa aku pantas Ngedapetin itu Kan gitu Jadi semuanya berproses Temen-temen Kemudian di 2019 Sampai 2021 Itu Aku banyak masalah Ya temen-temen Ya masalah Itu banyak Pokoknya ceritanya panjang Boi intinya aku banyak masalah Banyak ini juga cicilan Jadi pusing juga Gitu kan ya Kemudian akhirnya Aku alhamdulillah Pelan-pelan Dari sholawat itu Semuanya berubah Keadaan berubah Perekonomian berubah Kehidupan berubah Rumah tangga makin harmonis Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Kemudian Pelan-pelan Ya penampilan Jadi berubah Dari sholawat Masalah kan satu persatu Berselesai Ketika masalah Satu persatu selesai Wajahnya kan jadi enak Wajahnya jadi Gak banyak pikiran Beda loh Orang yang mukanya Banyak masalah Sama yang gak punya masalah Waktu awal-awal Aku bikin youtube Itu kan aku Banyak masalah Masih-masih pelan-pelan Ada jalan dari Allah Tapi masalah tutup Masih banyak Tambah lagi aku sakit Temen-temen Aku sakit di operasi Disininya Ada benjolan Kemudian pada saat itu juga Gak punya duit Gitu loh Mau beli tiket pesawat aja Pada saat itu Aku sampai belinya Pakai aplikasi Yang utang Yang gara-gara utang Rezeki aku jadi serat Temen-temen Tuh Ya Masa-masa pandemi Pada saat itu Temen-temen Kemudian Aku juga sampai Yang Aku ada video aku Itu Kalau ketemu Ntar aku Kasih lihat ya Tapi aku tutup mukanya Karena pada saat itu Gak pakai jilbab Lagi mau di operasi Gak dipakai jilbab Itu bener-bener ya Suara akunya tuh yang Sayang Gitu loh Itu suara aku serat Udah kayak suara-suara nenek-nenek Gitu loh Jadi suara aku serat Terus muka aku juga Udah udah lah Pokoknya Kusut banget dah Masa lalu Pokoknya 2019 2020 Itu Masa-masa Yang menyedihkan Dan alhamdulillah Pada saat itu Gak ngeluh Alhamdulillah Gak ngeluh sama Allah Aku gak pernah Aku gak pernah yang Ya Allah Kenapa aku diginiin Ya Allah Kenapa ujiin aku Aku cuma pada saat itu Selalu yakin Aku yakin Ada hadiah yang terbaik Yang udah Allah siapin buat aku Ya Allah Sampai aku nangis Sesungguhkan Ya Allah Gak apa-apa Ya Allah Aku diuji Seperti ini Aku adalah orang pilihanmu Ya Allah Tapi tolong Jangan tinggalin aku Ya Allah Ya Rasulullah Jangan tinggalin aku Itu Aku sampai nangis Nis Minta tolong Dan aku selalu yakin Akan ada hadiah terindah Dan inilah Dianya Aku Ada di depan kalian Yang Siapa sih yang nyangka Gitu loh Dulunya aku udah Udah sakit Udah yang Bayangin aja teman-teman Disini ada benjolan Dananya tuh bercocoran Keluar Nana Jadi makin gede Beletus Nana Sampai aku tuh gak Maaf ya Jadi aku tuh sampai gak Pake daleman Gitu ya Aku di rumah tuh Cuman pake sarung Aku iket sarungnya Ape ayahku kirimin Aku sarung Buat sholatnya Ayahku pake Aku iket Tapi yang separoh Ketutup Separohnya tuh buka Karena kan ini nanah semua Aduh udah deh Pokoknya teman-teman Kacau banget deh Masa lalu itu ya Sedih banget Kalau diinget ya Tapi alhamdulillah Badai sudah berlalu Gitu kan Alhamdulillah Udah sekarang udah sehat Alhamdulillah Baik-baik aja Jadi teman-teman Istiqamahin Sholawat Kalian liatlah Aku yang sekarang Teman-teman Walaupun ya Belum jadi sultan Doain jadi sultan Amin Biar bagi tasmihnya Jangan dua Sekali bagi tasmih 200 tasmih Kalau giveaway Jangan setiap ada momen Setiap hari Jumat Gitu Ya amin Amin Ya Rabbil Alamin Gak ada yang gak mungkin Bagi Allah Jadi teman-teman Terus Aku gak pernah lelah Pokoknya Soal Allah terus Setiap hari Aku yakin Allah akan nolong Dan sekarang Kalian lihat sendiri Dia udah nih Depan kalian nih Gitu ya Dan Ada lagi ya Yang komentar aku Sengaja gak mau bales Mungkin kalian nonton Di Lihat Instagram Mohon maaf Buat kalian yang Aku tidak seperti Yang kalian inginkan Gilbab aku tidak panjang Aku bukan ustazah Teman-teman Ya ilmu aku malah Ya cete Aku cuman emak-emak Biasa Pengamal salawat Udah Bukan ustazah Ya Jangan berharap Lebih dari aku Amin Ya kalau kalian Kepengen aku Berhijabnya yang panjang Menutup semua Kalau perlu bercerai Amin Tapi jangan Jangan paksakan Gitu loh Jangan paksakan Keinginan Kita Untuk orang lain Jangan Ya Dan teman-teman Aku alhamdulillah Memang dari dulu itu Aku gak pernah Yang namanya Pakai kerudung tuh Ikat ke belakang Gitu kan Itu mama aku Bukan gak pernah Pernah Cuman itu aku dipaksa mama Aku kalau pakai jelop Selalu menutup dada Karena aku pengen Nutup Aku tuh malu Gitu sama ini Aku tutup gitu kan Tapi mama aku marah Kampungan banget Sini anak Di ikat Kok masih muda Di ikat ke belakang Malu mah Ini keliatan mah Gitu loh Tapi kalaupun aku Begini nih teman-teman Baju aku longgar Gitu loh Aku bukan pakai Baju yang tetap Yang keliatan Menampilkan lekuk-lekuk Aku enggak Jadi teman-teman Kalau misalnya Aku pakai jilbabnya Begini Bajunya longgar Gak keliatan juga Bentuknya Gitu kan Kalau aku lagi pakai Baju yang agak kecil Aku akan panjangin Seperti biasa Gitu loh Jadi Teman-teman Kita jangan Apa ya Jangan memaksakan Kehendak kita Untuk orang lain Bukannya Enggak mau dikritik Kita enggak usah Mencari-cari Kesalahan orang Mengomentari orang Enggak usah Kita komentarin Diri kita sendiri Dulu aja Ya teman-teman Dan jangan Bukan cuman ke aku Ke yang lain juga Begitu Jadi Ke siapapun Kalian melihat Orang lain Misalnya jilbabnya Ini gitu ya Di komentar Enggak usah Kita doain aja Dan doa juga Enggak perlu kita Bilang-bilang ya Aku doain kamu Enggak perlu Cukup kita dan Allah Yang tahu Doain Supaya dia bisa jadi Lebih baik lagi Makasih Kalau kalian masih Perhatian sama aku Doain aku Makasih Gitu ya Cuman balik lagi Ingat Kita tidak boleh Memaksakan Kehendak kita Ke orang lain Jangan sampai Kita merasa Bangga Dengan diri kita Wih Aku ini orang Salawatan Aku jilbabnya Tertutup banget Aku begini Sampai-sampai Kita jadi sombong Sama amalan Kita sendiri Sama penampilan Kita sendiri Dan kita merendahkan Penampilan orang lain Sekali lagi Bukan karena aku Enggak mau dikritik Makasih doanya Semuanya Doain Semoga aku Bisa jadi lebih baik Lagi Tapi Balik lagi Ingat Aku bukan Ustazah Aku hanya Emak-emak Biasa Yang Mengamalkan Solawat Dan aku Berbagi pengalaman Solawat aku Kekalian Satu lagi Skincare Yolah sekarang Skincare Dulu juga Skincare Sama Rajin Skincare Sama Sampai sekarang Walaupun Skincare Ganti juga Tapi kan baru-baru Sekarang Ganti ya Jadi teman-teman Kalaupun Kalaupun Bener Karena Skincare Juga Beda lagi Semua itu Karena Karena Allah Juga Itu Skincare Belinya Pakai Apa Pakai Duit Duitnya Dari mana Berkah Dari Solawat Allah Datangkan Rizki Dari mana Aja Arah Yang Tidak Terduga Sehingga Aku Bisa Beli Skincare Sendiri Dulu Juga Cita-cita Aku Pengen Punya Uang Sendiri Pengen Punya Gaji Sendiri Dan Alhamdulillah Kesampean Sekarang Punya Gaji Sendiri Teman-teman Alhamdulillah Semua Berkah Dari Solawat Allah Izinkan Bisa Punya Penghasilan Sendiri Akhirnya Apa Pikiran Jadi Tenang Pikiran Jadi Enteng Walaupun Masalah Tetap Ada Jadi Beda Pokoknya Itulah Kenapa Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang Gitu Ya Makanya Kenapa Seperti Itu Semoga Tidak Ada Lagi Eh Tetap Netizen Tetap Selalu Ada Dimanapun Berada Kita Udah Baik Kayak Apa Kita Udah Kaga Macem-macem Baik Bener Bener Juga Ada Kita Fokus Sama Yang Sayang Kita Yang Senang Kita Daripada Yang Kaga Senang Kita Oke Teman-teman Makasih Sekian Cerita Aku Maaf Kepanjangan Ceritanya Semoga Jadi Motivasi Buat Teman-teman Pada Mau Berubah Keadaannya Berubah Kedepannya Berubah Penampilannya Berubah Mukanya Berubah Jadi Fresh Jadi Lebih Baik Lebih Cakep Baca Selawat Nanti Semuanya Berubah Atas Oke Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax